Yang pemirsa jelang pemilu 14 Februari 2024 mendata, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Duk Capil, gencar melakukan perekaman EKTP kepada 3.220 masyarakat yang belum melakukan perekaman. Pemilih pemula menjadi target sasaran pihak Duk Capil. Menjelang masa pemilihan umum pada 14 Februari 2024 mendata, ribuan pemilih pemula di Tanjapara belum melakukan perekaman EKTP. Sehingga saat ini, Duk Capil Tanjaparat gencar menyelesaikan perekaman EKTP yang masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Administrator Datapes Kependudukan Ahli Buda Gigi Carlina membenarkan. Hingga saat ini pihak Duk Capil gencar melakukan perekaman EKTP. Hingga saat ini sebanyak 3.220 masyarakat Tanjaparat belum memiliki EKTP serta belum melakukan perekaman. Sementara Duk Capil Tanjaparat menargetkan sebanyak 6.020, sehingga hal ini menjadi PR Duk Capil Tanjaparat. Sedangkan 2.800 masyarakat telah merekam EKTP. Dari jumlah yang belum merekam EKTP tersebut, rata-rata didominasi oleh pemilih pemula. Dengan sisa waktu yang ada, jelang masa pencoplosan, Duk Capil menyatakan optimis menyelesaikan perekaman EKTP. Bahkan Duk Capil tetap melayani pemilih pemula yang ingin merekam EKTP di hari minggu. Perekaman sekarang, DPT non-KTPL yang sekarang menjadi pusat perhatian kita, di situ dari target sisa yang belum merekam itu 6.020, yang sudah direkam sekitar 2.800 orang, yang belum sisanya yang menjadi target sampai sebelum pemilu 2024, 3.220 orang, atau sekitar 53 persen lagi. Selain itu, kita juga nanti untuk mempercepat untuk pemilih pemula, bakal ada buka waktu di hari minggu, Kak? Ya, rencananya kita untuk mengejar target, karena waktu tersisa sampai 40 hari lagi. Jadi, kami sudah bikin tim untuk turun ke kecamatan dan sekolah, kemudian kita juga buka pelayanan setiap hari minggu, dimulai pada tanggal 14 Januari nanti, dari jam 9 pagi sampai jam 2 siap. Berarti itu khusus yang pemilih pemula, kan? Ya, untuk pemilih pemula, karena dari 3.220 ini hampir 90 persen itu pemilih pemulauan, yang mau kita kejar untuk perekamannya. Mungkin untuk belangku sendiri, yang stok itu berapa, Kak? Belangku stok kita masih banyak, masih ada sekitar 5.000, 5.000 belangku. Lebih lanjut, Kiki menambahkan, selain itu hingga saat ini, stok belangku EKTP yang dimiliki Dukcapil selalu tersedia dengan baik. Dukcapil Tanjang Barat memiliki 5.000 stok belangku EKTP. Surya Kurniawan, JTV, melaporkan.